Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video badru SD Hadi Jahonarejo Kali ini Bu Ima lagi ada di perpustakaan SD Hadi Jahonarejo Nah, Bu Ima ingin menyusuri ruangan yang ada di perpustakaan SD Hadi Jahonarejo Kita tusuri bersama-sama ya teman-teman Nah, di sini adalah ruangan perpustakaan yang ada di SD Hadi Jahonarejo Bu Ima lagi cari sesuatu yang nantinya benda tersebut itu berkaitan dengan materi kita hari ini Yaitu di tema 4, sub-tema 2, mata pelajaran seni budaya dan prakarya Tentang tinggi rendah suara pada lagu Gerda Pancasila Yuk kita temukan benda apa ya yang kira-kira sesuai dengan materi kita hari ini Nah, teman-teman Bu Ima sudah memegang sebuah benda Kira-kira benda yang Bu Ima pegang kali ini ada yang tahu enggak apa nama bendanya? Ya, betul sekali Benda ini biasanya kita sebut dengan Gerda Pancasila Anak-anak tahu enggak? Atau mungkin ada yang pernah dengar lagu Gerda Pancasila? Atau mungkin dari kalian ada yang sudah bisa menyanyikan Gerda Pancasila? Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang lagu Gerda Pancasila Agar kalian tahu tinggi rendah suara pada lagu tersebut Sebelum kalian belajar tentang lagu Gerda Pancasila Kalian harus tahu terlebih dahulu Apa itu nada? Nah, nada adalah tinggi rendahnya suatu suara Sehingga ketika kita bernyanyi Tentunya kita harus mengetahui nada tersebut Yuk kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman Terima kasih 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 Pancasila, aku tak mencukupu Matriah proklamasi, sediakan berhantung-hantung Pancasila, nasa negara Ternyata yang mempunyai kursa-kursa Terima kasih, bantuan-bantuan Nah, itulah tadi adalah Tinggi rendah suara pada lagu Garuda Pancasila Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu? Sekian pembelajaran hari ini Semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya Tetap semangat belajar dari rumah Dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Terima kasih